Intro Assalamualaikum semua, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan saya, Oya Mulfi, yang sudah lama tidak membagikan cerita kepada teman-teman sekalian. Dan Alhamdulillah, sekarang saya punya kesempatan untuk berbagi cerita kepada teman-teman sekalian. Jadi saya mulai ya ceritanya. Nah, di video ini tanggal 2 Agustus, itu pukul sekitar 4 pagi ya. Kami bertiga sudah berada di airport. Sesuai dengan judul yang ada di thumbnail Youtube saya, teman-teman pasti paham. Iya, pagi ini kami akan berangkat ke Saudi Arabia. Tujuan kami adalah melakukan perjalanan ibadah umrah. Kami memilih maskapai Saudi Airlines, yang dari Kasab Langka menuju Jeddah itu memakan waktu kurang lebih 6 jam. Nah, sekarang kami sudah tiba di bandara Jeddah. Seperti ini suasananya. Jadi kita harus pakai kereta dulu di dalam airport. Lanjut, kita akan sampai ke bagian kedatangan. Sebelas tahun sudah, saya tidak berkunjung ke negara ini. Dan Masya Allah perubahannya sangat pesat. Ketika baru menginjakan kaki di airportnya saja sudah terasa. Sekarang jadi lebih modern ya. Setelah urusan koper selesai, kami segera menuju ke kendaraan yang sudah siap akan mengantarkan kami ke Mekah. Nah, jadi kalau perjalanan dari Jeddah ke Mekah itu, ya sekitar 1 jam lebih ya. Sepanjang jalan, saya bernostalgia sendiri. Mengingat kami pernah tinggal di kota ini kurang lebih 3 tahun. Banyak juga perubahannya. Kalau untuk background padang pasir sih, ya masih tetap. Namanya juga negara gurun ya. Entah kenapa perasaan saya semakin mendekati kota suci ini, ya lain. Nah, kalau yang ini kita hampir memasuki kota Mekah. Tetapi ada sedikit kemacetan. Ternyata sebelum kita memasuki Mekah, kota Mekah ini diguyur hujan. Jadi agak macet. Kemacetan ini berasal dari banyaknya genangan air. Ya, karena negara Saudi Arabia itu sepengetahuan saya tidak terlalu banyak kayak gorong-gorong ya. Jadi kalau hujan sedikit itu akan ada genangan hujan. Eh, genangan hujan. Genangan air. Lalu kalau untuk membersihkan genangan air itu ada mobil khusus penyedot air. Jadi itu yang membuat lalu lintas sedikit tersendat. Tak terasa kita sudah memasuki kota Mekah. Perasaan saya semakin takaruan ya. Karena ini adalah perjalanan yang saya inginkan. Iya, sudah lama. Meskipun berulang kali pernah umroh, pernah juga melaksanakan ibadah haji. Tetapi perasaan ingin kembali ke tempat suci ini akan selalu ada. Sekarang kami akan memulai ibadah umroh. Iya, jadi kami mengambil mikotnya di atas pesawat. Kalau kita naik Saudi Airlines, ketika sudah akan memasuki tempat mikot di atas udara ya, akan segera diberitahukan oleh pilotnya. Ketika kami akan memulai tawaf, kami diarahkan untuk melaksanakan tawaf di bagian atas. Nah, karena waktu itu sudah akan dimulai sholat isa. Setelah sholat isa, baru deh kita bisa melalui satu tangga untuk turun ke bawah. Jadi, kita bisa melaksanakan tawaf yang tidak jauh dengan Ka'bah. Ketika sedang melaksanakan tawaf, saya memang benar-benar fokus ya dengan bacaan yang harus saya baca. Dan banyak doa juga yang saya panjatkan. Ya, termasuk untuk teman-teman sekalian. Saya berharap Allah mengabulkan semua permintaan teman-teman dan untuk teman-teman yang beragama muslim agar bisa segera mendapatkan undangan memenuhi panggilan ke Tanah Suci. Setelah tawaf, melaksanakan sholat sunnah, dan minum air zam-zam ya, kita bertiga langsung bergegas ke tempat untuk melaksanakan syaih. Di sini, teman-teman bisa melihat ramai sekali para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah syaih. Jika dibikir-pikir, setelah menonton, menempuh penerbangan 6 jam, perjalanan dari jedah ke Mekah, itu memang capek. Tetapi, ketika melaksanakan proses ibadah umroh ini, hal yang saya pikirkan capek apa semua itu tidak terasa. Ya, jadi berasa semangat sih ikutan syainya ya, karena saya melihat banyak jemaah juga yang membawa anak-anak. Apalagi kalau lihat lansia ya, Masya Allah semangat. Terima kasih telah menonton! Oh ya, video sebelumnya adalah video rombongan jemaah haji Indonesia ya. Itu mereka kompak sekali, bacaannya juga teratur. Jadi semangat ikutan syaih dengan mereka, walaupun tidak satu grup. Alhamdulillah, proses syaih pun berjalan lancar. Kami melaksanakan tahalul ya. Setelah itu, kita keluar pelan-pelan dari Masjidil Haram. Nah, di saat ini nih, saya mulai berasa lemesnya ya. Saya baru ingat tadi, makan di pesawat nggak terlalu benar. Karena saking semangatnya ya, ingin melaksanakan ibadah umroh, cuman gemil-gemil aja. Jadi kita memutuskan untuk cari makan. Ternyata di luar pun masih ramai, padahal waktu sudah menunjukkan setengah 12 malam. Kalau ke Saudi, jangan lupa makan ayam albaik. Ini famous ya. Dan menurut saya, wajib kalau ke Saudi makan ini. Jadi kita tuh agak sedikit putar-putar untuk mencari tempat di mana restoran ini berada. Sekarang kita sudah sampai, suami saya sudah ngantri. Sedangkan saya duduk, karena memang sudah kecapean ya. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah selesai ceritanya, tapi insya Allah akan ada sambungannya lagi. Mohon ditunggu ya cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Masa lama.